Hai guys apa kabar semua BTW apakah kalian memberikan air ke tanaman dengan cara menyirami seperti ini tau nggak kalau kita nyiram seperti itu air akan ke tanah dan cipratan air yang bercampur tanah akan menempel di daun dan akan memberikan penyakit kepada daun dan kepada seluruh tanamannya dan akhirnya tanamannya akan nah ini adalah cara yang lebih efektif yaitu dengan menggunakan drip system karena yang membutuhkan air adalah akarnya bukan daun ya guys dengan pakai ini air langsung disalurkan menuju akar Nah apa saja yang dibutuhkan dan gimana cara kerjanya Oh ya jangan lupa klik like subscribe dan ngelekan notifikasinya dan kok lagnya nggak ada ya Oke guys yo Oke kali ini akan menggunakan selang 16 mm sebagai selang utama dan disini bisa dilihat sudah ada plugnya di di belakangnya ya dan juga ini adalah selang 6 mm yang akan digunakan sebagai cabangnya dan ini adalah steak dan juga drippernya mikro T dan juga alat pembolong untuk membolongi selang 16 mm-nya yuk kita mulai Oh ya Oh ini adapter kerannya guys jadi ini nanti yang dicolokin ke kerannya yuk kita mulai sekarang nah pertama-tama kita bikin cabangnya dulu ya emm bisa 50 bisa 60 cm nah disini saya pakai 50 cm aja ya karena supaya irit ya Nah kita potong dulu abis itu tinggal kita copy aja yang kita potong dan kita potong secukupnya ya berhubung mikro T nya cuma 5 jadi saya hanya membuat 10 ya Nah kalau 12 yang nggak bisa kita bolongin sekarang yang menggunakan uang bolongnya ini jadi caranya itu di colok terus dicelupin eh diputer-puter nah gitu kan dicelupin nah bisa ya nah abis itu kita pasang mikro T nya masangnya juga diputer-puter ya setelah mikro tir pasang baru kita pasang cabang selangnya di masing-masing ujung mikro T nya dan kalau dia agak seret ya atau nggak muat bisa dipanasi dengan api ya tapi jangan banyak-banyak soalnya nanti bisa kebakaran repot lho ya next kita pasang tripper nya tinggal dicolokin aja tuh cuh 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 asik kan kita pasang lagi ya disatunya lagi Nah ini untuk ngecilin air Dan besarnya airnya itu bisa Dengan menekan Dan menarik ke belakang Oke Nah ini adalah keran yang Ukuran 3,5 inch Sesuai dengan adapternya Dan kita masukkan selangnya Di situ, di ujung bawahnya Nah dikendurin dulu ya Tekan aja sampai mentok Nah bisa dikencengin Kalau udah keceng itu gak akan Lepas loh Gak lepas kan guys Keren kan Nah sekarang kita pasang drippernya Di tempat yang Kita kehendaki Hmm Sudah saya pasang sebelumnya sih ya Belakangnya ini cuma untuk action doang Oke Nah kebetulan saya punya galon bekas sih guys Jadi gak perlu beli Nah keuntungannya ini adalah Saya bisa mengatur berapa banyak air yang akan saya berikan ke masing-masing tanaman Yuk kita mulai Panjang ya Nah kita cek satu-satu Keluar gak airnya Nah disini keluar Aman Oke next Ya aman juga Disini juga aman Ini juga berjalan dengan baik Aman Juga keluar Lihat ya Karena kita siap pelan-pelan Jadi itu gak akan terjadi Kasus tanaman tenggelam gitu Pembayarkan air Seperti yang saya bilang tadi Cara mengecilkan bisa dengan mendorong Cara memisarkan dengan menarik Wait Ini apa ya Oh sorry guys Ini yang ketinggalan Oh ya ini steak Steak itu Untuk menopang selangnya ya Lihat ya Jadi bukannya steak makanan gitu ya Nah tadi kan di tempat yang berpelur Ini di tanah Nah jadi Alat terbi ini bisa langsung ditancapkan di halaman rumah Karena ada steaknya tadi Atau di polybag Atau di pot Yang penting Jangan pernah gunakan ini di kolam renang Karena gak ada gunanya Dan bisa diomelin orang Oke guys Demikian last share saya mengenai Cara yang lebih efektif Dalam memberikan air ke tanaman Daripada menyiram seperti ini Yaitu dengan menggunakan drip system Karena yang membutuhkan air Adalah akarnya Bukan daunnya Ataupun tetangga sebelah Dan bukan AA TT Ataupun turis-turis Yang belum bisa datang ke sini Karena Corona Sekian dan terima kasih Dan jangan lupa Klik like Dan subscribe Dan follow kami Di sosmed-sosmed lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya